Yo, welcome back to my channel, this is Ambiar Gamer Kali ini kita akan bahas game Aquafarm dan ini kayaknya pembahasan untuk finalnya ya Jadi game Aquafarm ini kayaknya udah nggak ada kehidupan Mungkin kita bisa cek untuk NFT-nya dulu Di Open C ya, Open C Kita cek, untuk harga 1 harga, current price nya 1 Matic Kita cari yang recently sold-nya di berapa sih Kita bisa lihat recently sold-nya Nah volume, volume penjualannya itu sudah turun banget, cuma ke 0,23 ETH Sales-nya ada 102 sales Harga Spirit pun udah nujum ke 70 Matic ya, udah nggak laku ini Jadi kita akan WD aja token yang masih ada Kita ada mungkin, saya pakai screen ini kelihatan ya Ini kelihatan kan ya, withdraw berapanya Kita withdraw aja, AS-nya kita masih ada 2000 Kita withdraw aja, dapet berapa ini 2000 Oh ya OTP ya Lama banget ini Setelah konten ini mungkin saya nggak akan buka Aquafarm lagi Jadi udah habis, pasacuan nya untuk Aquafarm sudah cukup lah Dapet data ya, dulu itu lumayan Oke, tapi kita akan cek Belum di-withdraw, oh nggak apa-apa di-withdraw dulu Karena ada minimum requirement untuk withdraw Oke Berarti akan landing-nya besok ya Sudah hampir sebulan lebih Kita akan cek lagi untuk akun yang lain Apakah masih ada AS yang tertinggal Ini sudah kita posisi masih withdraw Kita cari lagi Saya lupa Karena akunnya cukup banyak Saya harus cari satu persatu Terima kasih Terima kasih Dan kali masih ada yang bisa di WD ya Karena sekarang ini akan kita habiskan dan kita nggak buka lagi Untuk Aquafarm nya akan saya uninstall juga untuk gamenya Sebenernya Podonya masih banyak Namun apakah ini Apakah ini Apakah ini Tidak mau berubah Tidak mau berubah lho Tidak mau berubah lho Mulai jatuh Sudah Sampai 29 Wadah Apakah harus dari luar постоянnya intervals Kita cek dulu targeting jadi tiga yang masih ada saldonya tuh kayak gini kayak gini nih nggak mau ya nggak mau diganti sih biasanya tinggal gini doang aku Scroll ganti dia ada saldo-saldo ini Aduh nggak tahu kenapa ini refresh udah dia kunci kesini loh apa harus dilaporkah ini kan ini 5,56 6075.000 dapat sepas kita sempat naik di 58.000 eh 60.000 ya 65.000 oh sempat naik di 10 Agustus baru-baru ini 75.000 wow masih lumayan ternyata cukup stabil untuk harga guys ya kapitalisasi pasar tapi keceh masih gede ya hampir 2 M tanggal 10 kemarin lumayan tinggi jadi kita yang penting kita bidul dulu aja udah tahu ini ini nggak nggak tahu kenapa apa nggak mau keganti nggak mau keganti guys oke nggak tahu kenapa disini kekunci nggak mau keganti dan ya mungkin itu dulu kontennya cuma konten di drop terakhir setelah itu kemungkinan saat harganya cukup bagus saya akan swipe biar nambah-nambah dikatakan ini malu kasih ke metik biar jadi nambahin gas fee ya untuk main game yang lain sampai jumpa di video berikutnya saya ambar kembali pamet see you next video bye 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 Sub indo by broth3rmax